Guys, seperti inilah perkembangan bayinya Owi Di akut Udah berapa kali ini Aku simpan di keranjang, Owi pindahin lagi ke kasur Aku simpan di lemari, Owi pindahin lagi ke keranjang Jadi si Owi ini, dia ini gak mau jauh-jauh dari aku Sampai si bayinya pun disimpan di dalam selimut yang lagi aku pake Mau dibawa kemana lagi? Bawa ke kasur, Gih Gak boleh dibawa ke situ, kasihan Dibawa ke kasur, Gih, kasihan Jadi dia ini belum ngerti caranya menyusui seperti apa Kalau gak aku sadarin begini, gak bakalan bisa Ini, ini sayang Aduh, bingung Aduh, 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 aduh Owi, itu Owi, yang bener Owi duduknya, Owi, kasihan Owi Tuh, si Owi muda ke tuwe, cuek Tuh, ada darahnya Owi, di itu Owi Owi, yang bener dong, kasihan dari bayinya Guys, tau gak dari semalam Sampai papinya tadi malam tuh gak tidur Belas sama sekali sampe sahur Tau kenapa? Karena liat Soi, pindah-pindahin terus anaknya Pindahin ke lantai, ke bawah Ke bawah meja lah Ke keranjang, abis dari keranjang dipindahin lagi Ke selimut Jadi mesti, mesti diliatin sama aku gitu Kalo dia menyusuin tuh nih Kayak saat ini nih Aku liatin kayak begini Aku liatin sampe dia lulus-lulus gitu Baru dia mau Tapi kalo misalkan akunya lagi kemana gitu Dia gak mau nyusuin Owi, Mami, mau ngepel dulu bentar ya Kenapa? Tuh, Oinya pengen deket-deket aku terus Itu anaknya, kasihan Ayo diambil yuk anaknya, yuk Mami, angkatin anaknya Cok, angkat sama Owi Jangan di lantai, kasihan, atuh Yuk, angkat ke kasur, yuk Ayo Ayo, angkat dulu ke kasur anaknya, kasihan Iya, ayo, angkat Anaknya lumayan gendut juga sih Yuk Dibawa kemana? Ke kasur aja Tuh, kan malah diasungin ke aku kan Liatin Si Owi kurang ajar, tuh Coek aja dia mah tuh Tuh, liatin Ya udah, yuk Mami bawain ke kasur ya Ayo Ayo, sini Nih Kasih perlak dulu, nanti ee lagi dedenya Bentar ya Ayo, tuh Jadi dia itu selalu meminta pertolongan sama Mami-nya Buat bisa nyusuin si anaknya ini Kalau nggak disadarin begini sama aku Ya begitulah, nggak bener Sini Jadi ya di video Di video waktu kemarin Owi ngelahirin itu Aku liat ada komentar Katanya gemes sama Mami-nya Anak bayinya pake ditarik-tarik begitu Sebenernya Dari pas pertama Si Owi mau lahirin tuh Pas kakinya menongol tuh Aku mencoba untuk narik aja Nggak aku tarik kok Sebenernya tuh aku cuman Coba untuk narik Apa? Coba untuk narik bisa apa? Nggak gitu Dan ternyata aku juga nggak berani gitu Meskipun Waktu pas aku konsul sama dokter Pas Owi di USG itu Kan dokter bilang Katanya anaknya sungsang Terus aku nanya Kalau sungsang gitu Nanti lahirannya gimana dok? Susah apa nggak? Susah-susah nggak sih Tergantung kucingnya Bisa apa nggak? Tapi kalau bisa dibantu sama ibunya Ya sama aku Dibantu itu Memang harus ada penarikan Katanya ibarat Kata tuh kayak anak manusia aja Kalau sungsang Kalau nggak disesar ya Berarti lahir dengan normalnya Harus ada bantuan kan? Nah jadi Owi itu termasuk yang itu Gitu loh Jadi kemarin tuh Jujur aja panik banget Panik banget Kenapa? Karena aku baru sekali ini Punya kucing Yang Watak Bukan watak ya Yang Kayak oi begini gitu loh Soalnya dulu-dulu juga Aku punya kucing Nggak ada yang kayak oi begini gitu Aku dulu punya kucing banyak Sampai 13-15 ekor Kalau nggak salah Kalau lahiran tuh Diam-diam aja gitu Kita tidur malam-malam Tahu-tahu pagi-pagi Udah eok-eokan suara anak bayi kucing Kalau oi ini beda Oi ini pas begitu kontraksi Dia ini nyamperin terus ke aku Kalau kucing lain kan Ngumpet ya Ngumpet di Ngumpet di pojokan Ngumpet di lemar atau dimana Gitu kan Kalau oi ini nggak beda gitu Kemarin-kemarin si oi sering kabur tuh Aku pikir dia mau nyari tempat Untuk lahiran Ternyata enggak Tetep aja pas udah lahiran Menyari maminya Aku lagi tidur Sampai masuk-masuk Dia ke selimut aku Ada apa sih oi Kata aku tuh mau lahiran Aku udah feeling aja nih Kayaknya Ini anak mau lahiran gitu Terus maunya dielus-elus terus Udah bi Diam atuh sayang Kasian ini Tuh kan oi mah kayak gini terus nih Kalau lagi nyusuin tuh Tuh dia maunya di dalam selimut terus Sok masuk Kasih perlak dulu ininya Awas Tunggu bentar guys Dipos dulu ya Maaf Dipos dulu Nah jadi Pas kemarin si oi lagi lahiran tuh Jujur aja aku panik banget Gitu Karena baru pertama kali Aku dapetin Kucing Miara kucing gitu Kayak begini Gitu loh Jadi ya jujur aja Panik banget gitu Kemarin tuh si oi nya pun Aku coba Kan katanya Kalau misalkan kucing mau lahiran Jangan diliatin Yaudah akhirnya aku pergi ke kasur Aku biarin dia di keranjang Tapi dia ini malah balik lagi Balik lagi ke kasur Coba Nanti Aku simpen nih di kasur Nih si oi ini Biar aja lahiran di kasur Gitu Aku kasih perlak Dianya gak mau deket Aku terus pokoknya Nah terus Pas kemarin tuh Akhirnya Aku temenin lah Dia lahiran di keranjang Aku lus-lus terus Jadi dia maunya di lus-lus terus Gitu Katanya kalau misalkan kucing Pas lagi mau hamil Apa pas mau hamil Eh Pas mau lahiran Terus kita lus-lus Katanya suka malah jadi tidur Justru Kalau si oi Malah Semangat Kalau aku Kalau aku bilang sih Masih malah semangat Gitu loh dia tuh Malah kayak tenang gitu Kalau aku lus-lus tuh Ini nenenin dulu Dede bayinya Kasian Itu kayak begitu tuh Ditinggalin aja Panik banget sih sebenernya Kemarin tuh beneran Gak ada yang nolongin juga Jadi aku bingung sendiri Gimana nih Takut Takut Anaknya mati Soalnya pas begitu Nongol kakinya aja Udah Warnanya aja Udah kebiru-biruan Udah keungu-unguan gitu Kayak 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 kucing mati Gimana sih gitu Nah pas kemarin Adegan si oi Ngejerit itu Bukan karena Anaknya aku tarik Justru karena si oi Aku angkat Biar ngeden gitu Karena dia malah Tidur aja gitu Sedangkan anaknya Harus keluar Kalau Kalau misalkan Gak cepet-cepet Keluarin bisa matilah Itu Sama kayak halnya Waktu dulu Aku ngelahirin Anak pertama Anak aku Kelilit Ari-ari Sampai tiga lilitan Dokternya bilang Teteh Termasuk ibu Yang beruntung Katanya Seberapa menit Aja telat keluar Anaknya Katanya Bakalan gak ada Katanya Aku mikir gak ada Kemana ya Gak ada tuh Dalam artian meninggal Gitu loh Jadi aku takut banget Makanya kemarin tuh Aku berusaha Supaya Gimana caranya Supaya anaknya Cepet-cepet keluar Dari perutnya si oi Gitu loh Aku coba tarik Tapi aku juga ngeri Gitu nariknya Nah akhirnya aku angkat Si oi Nah alhamdulillah kan Begitu si oi Aku angkat Dia langsung ngeden Langsung Langsung teriak Begitu kan Nah itu sebenernya Bukan aku tarik bayinya Tapi dia ngeden Ngeluarin bayinya Alhamdulillah Akhirnya keluar Ya Allah disitu Aku merasa tenang banget Anak satu aja Heboh banget Oi ini Gimana kalau anaknya empat Coba Ya Allah Lucu banget sih kamu na Oi Nenenin dulu sini oi Aku masih bingung Ini mau ngasih nama apa Kalau dikasih nama loli Aduh Jatuh kameranya Kalau dikasih nama loli Bagus gak kira-kira guys Tuh Jadi oi itu maunya Diam di dalam Selimut Tuh Maunya seperti ini Aku lagi tidur Dia nyusup-nyusup Ke dalam selimut Yang lagi aku pake Sampai papenya bilang Mana si oi di dalam selimut Nanti gak bakalan mati tuh Anaknya Katanya Di dalam selimut Enggak lah Mungkin oi Mungkin oi berpikir Anaknya lebih aman Kalau deket aku Mungkin Makanya Anaknya tuh Disodor-sodorin terus ke aku Metang-metang Gua neneknya gitu Jadi din Mi urus aja sama mami Cucunya Jadi Kalau menurut Pemikiran aku sih Kayak gitu Kita itu ya Memperlakukan Binatang piaran kita tuh Layaknya seperti manusia Karena mereka juga punya perasaan Mereka juga bisa tahu Apa yang kita Bicarakan sama mereka Mereka juga bisa merasakan Kalau kita itu sayang apa Enggak sama mereka Bicara yang baik-baik Sama binatang piaran Makhluk piaran Maupun itu Tumbuhan Ataupun hewan Karena yang namanya Makhluk bernyawa itu ya Pasti punya rasa Ya sayangnya Lucu banget Oi Nenenin dulu yuk sini Kasian Tuh guys Alhamdulillah ya Bayinya Oi sehat Walaupun si Oi Neteinnya sebentar-sebentar Karena dia masih risih Kali Biasanya dia tidur Ternganga Apa Terlentang gitu Ngangkang mulu Dia kalau tidur Sekarang dia tidur Harus minggir terus Pegel mungkin kayaknya ya Jadi dia ngerasa risih gitu Kayaknya masih ngerasa risih Mudah-mudahan Besok-besok Oi udah mau Netein anaknya Lucu banget sih Kamu Ya ampun Gemes Anaknya bobo Alhamdulillah ya Anaknya sehat Yang lebih repot Tadi malam Sebenernya Repot banget Sampai papinya Nggak tidur Kasian aku Aku kemarinnya Nggak tidur nih Gantian Sekarang papinya Nggak tidur Papinya tuh khawatir Gara-gara si Oi Mindah-mindahin terus Anaknya Udah gitu Mindahin dibiarin Jadinya naik ke kasur Dipindahin Dibiarin terus aja Kayak begitu Sampai papinya Oi ini kasian Oi ini 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 Sampai yang ini Gimana si Oi Nggak mau netein Papinya jadi sibuk Jadi ikut sibuk juga Mikirin anaknya si Oi Eh sayang Oi sayang Sini Netein dulu Dada bayinya yuk Dia nyemel Anteng-anteng aja Malahan tadi Tadi malam Tadi subuh Dia emang pecicilan Sampai numpahin Aduh Segala macem yang ada Di dapur Di belakang Tuh di meja Terima kasih banyak ya Yang selalu setia Menonton videonya Oi Terima kasih banyak Yang udah Men-subscribe Like Dan komen Terima kasih banyak deh Pokoknya Doakan ya Doakan ya Oinya Sehat Terus sama Dede bayinya Mame Oinya juga sehat Kalau Mame Oinya nggak sehat Mame Oinya nggak bisa Ngurusin Anabul-anabul ini Sekian dan terima kasih ya Seperti inilah perkembangan Dede bayinya Oi Tuh Sehat aja ya Mau kemana lagi Oi Tuh Nyari-nyari tempat lagi Tuh Kan Pelin-pelan Kamu mau Mau diapain Kayaknya Mau dipindahin lagi Anaknya Tidur aja Dia mau dikasur Terus sama aku Nggak mau Dia dikeranjang Sampai akhirnya Kasur aku Penuh darah Si Oi Sampai tadi malam aja Anaknya Di tangan aku Sama pipis Di tangan aku Untung masih bayi Jadi belum bau Coba kalau udah Segede si coknya Di tangan aku Ya Allah Kayak waktu itu Bau banget Oi Tetein dulu yuk Tetein dulu yuk Dede bayinya sini yuk Sini Caman Masuk Ayo anak pintar Iya Kita tetein dulu Anak pintar Sok Ditemenin sama Mami ya Sok Sok Oi mah anak pintar Bobo disitu di pinggir dadanya Bobo Bobo Ayo Bobo Sekian dan terima kasih ya Sahabat-sahabatnya Oi Mami Oinya mau mandi dulu Mau kepasan Mau nyiapin Buat buka puasa Terima kasih Bye Terus ikutin ya Keseruannya Oi Selamat menikmati